Assalamualaikum, jumpa lagi tentunya masih bersama saya dan konten kali ini semoga pertemanan ini Anda selalu diberikan kesehatan dan apapun aktivitas Anda semoga dilancarkan dan Anda pun yang saat ini lagi terbalik sakit semoga cepat disembuhkan konten kali ini saya akan membahas tentang sebuah mungkin dari 400 video saya di konten-konten Bangunjub sendiri masih belum saya jelaskan tetapi saya juga pernah berbicara tentang prihat burung yang suka ngejar efek dari pengkodaan efek dari pengambilan video atau merekam dari suara burung sehingga burung ini rusak itu dari segi negatif saat ini saya ingin berbicara tentang sisi positif atau manfaatnya jika Anda merekam videonya dan disitu saya akan menjelaskan juga bagaimana cara untuk merekam yang baik sehingga burung tidak ada kendala disitu ya manfaat dari merekam video pada buntadet manfaatnya segi positifnya sangat banyak dan sebelumnya untuk Anda yang saat ini masih baru bergabung silahkan langsung Anda tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu buat Anda yang sudah subscribe mudah-mudahan Anda selalu diberikan kesehatan ya nah untuk merekam video tentunya dokumentasi ini sangat penting bagi Anda yang memelihara burung sender yang pertama ya yang pertama manfaatnya adalah sebagai dokumentasi siapa tahu Anda bisa melihat perkembangannya disitu oh saat ini saya hasil dari rekaman saya atau pemasteran dari burung saya disini sudah banyak yang berhasil tentang cara penataan lagunya ini sangat penting untuk merekamnya untuk mengambil video atau merekam suaranya saja disitu juga oh manfaatnya ya kalau terjadi transaksi kalau terjadi transaksi mungkin burung anda disukai lah Anda mengupload video sebagai dokumentasi tapi ada yang nawar dengan pisat harga yang cukup bagus terus Anda pun ingin sekali melepasnya karena harga yang cukup fantastik boleh berhasil saja tetapi manfaatnya kenapa sih ada video disini disaat orang yang membeli di pihak kedua burung sudah nyampe di rumahnya dengan video ini dengan menganfaatkan video atau audio perekam suara saja burung yang keadaan kondisi mungkin tidak berbunyi di pihak kedua tetapi video ini yang akan menjelaskan video ini antara segi positif burung itu asli tidaknya itu dari rekaman video disitu biasanya kalau burung terjadi burung sudah macet atau tidak berbunyi setelah kita lihat atau diputerin dari video atau audio dari hasil suara yang direkam itu biasanya burung itu cepat bunyi sebagai pancingan diri sendiri itu sudah bunyi rata-rata seperti itu kalaupun burung cendet ini tidak asli pasti tahu kalau dipancing bunyinya sudah melenceng tidak sama dengan video itu hal tidak mustahil itu bukan burung yang asli atau rekaman yang sudah ditekam sama orang yang menirimnya seperti itu ini manfaatnya yang pertama manfaat yang kedua untuk saudara kekikomania seluruh santara dari merekam video atau merekam audio disitu burung cendet sangat baik untuk proses nanti mabung asam mabung ini salah satu contoh kenapa sih banyak sekali setelah habis mabung burung cepat ganti bunyi atau irama suaranya ambur adul gontangati pacar kacil karena anda disaat waktu itu anda belum merekam bunyi pada burung cendet tersebut karena butuh pengingat disana karena efek dari seperti ini ada banyak sekali karakter burung cendet disaat mabung itu yang tidak berbunyi ini yang berisiko kalau masih cendet bergancor tersebut otomatis kita bisa untuk mendeteksi karena prosesnya kalau mabung sudah volkrodong tetapi banyak juga burung cendet yang disaat pengingat mabung sama dengan macet bunyi atau stress ini tidak bunyi ini yang berisiko kalau tidak ada pengingat disana jadi cepat ganti alur dari materi biasanya berubah drastis itu pasti dan juga banyak sekali ini pengasaran beruntung cendet biasanya materinya atau isi lagunya itu tidak sama seperti emetri emetri pada zamannya pada zaman sekarang itu masih gereja full versi gereja star gereja BR gereja gergis terus ngkfutur tetapi disitu melenceng materinya semaunya sendiri nah akhirnya apa yang kita inginkan di asma strain biar tidak hilang ini kata kuncinya adalah gini tentu seraku ada materi yaitu nyelaneh materi nyelaneh tidak ada di pemasaran karena dari pembawaan burung tersebut nah disitu manfaat dari mengingat dengan menggunakan audio atau menggunakan perekam atau video yang diputar bersama kita ini sangat bermanfaat biar materi itu tidak hilang juga kembali sama pancingan ya pancingan disitu sangat efektif disaat burung macet disitu untuk dipancing sama suara burung cendet asli biasanya baru dapat atau burung keadaan perjalanan stress macet ya ini bisa dilakukan untuk membunyikan materi cendet tersebut itu sangat baik untuk segi manfaatnya dan bagaimana cara untuk menggunakan videonya bang biar tidak terjadi apa yang dikontekkan saya sudah buat disitu sekitar kurang lebih dari 400 video burung cendet ya versi versi cendet kenapa dia direkam seperti itu ya dan bagaimana cara perekamannya biar burung itu nggak terjadi masalah seperti ini ini sebenarnya tidak butuh harus prosesnya tiap hari untuk direkam burung yang kondisi on fire burung yang sudah disiapkan itu tidak boleh ada sangkut palsama HP pemasteran itu tidak boleh biar steril tidak ada penggodaan pemandian pun secara baik secara teratur secara di tempat sepi itu menanggulangi efek dari banyak tingkah nanti di gantangan ini efeknya kalau anda pinter untuk mengusiasati bagaimana cara mengambil video atau audio yang baik guna kalah seperti contoh anda kalau bisa ya kalau bisa itu merekamnya itu ditaruh aja kalau tidak punya tripod ya kalau tidak punya tripod anda pakai light pakai meja gini kan dulu nah itu buka settingnya nah kita tidak harus pegang HP seperti ini biasanya pakainya gini anda pakai goyang-goyang seperti ini nah otomatis yang mengakibatkan burung banyak tingkat sering nyerang atau takut HP atau menijar HP itu permasalahannya cuma sedikit anda kurang paham dalam cara menggacorkannya atau memancingnya anda paksakan sebenarnya cendet disini tidak butuh maksakan karena bedanya disini ada cendet kalau sudah birahnya ngapan buka produk tentunya langsung bunyi tidak banyak tingkah sebenarnya itu semuanya kembali ke karakernya tetapi anda jangan maksakan bisa tidak kondisi anda berupaya untuk mau videonya itu jangan pastinya penyakitnya akan nubruk ngejak ngeruji atau nebok kebawah itu pasti caranya yang paling gampang seperti itu pakai lah HP oke anda taruh pakai tripod gimin saja biarkan burung yang maceh kita goda dari jalan jauh oke-oke aja yang penting hal prihal burung ini tidak menjadikan keterbiasaan jadi untuk pemasaran juga untuk perekaman video disitu itu sangat penting manfaatnya ini sangat penting sangat penting bermanfaat dan sangat manfaatnya sangat banyak sekali seperti yang sudah saya sebutin semoga dengan konten ini konten yang cukup sedikit lah menurut saya hayal sepele tapi sangat tentunya sangat dibutuhkan buat anda nantinya terima kasih semoga di channel bangunjuk untuk memberikan suatu penjelasan dan anda pun bisa cerdas dan pinter untuk merawat burung cendek tentunya masih pesan saya dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh